Hai balik lagi bersama Sarah kali ini gue lagi sedih banget karena tontonan gue hari Sabtu Minggu Senin Selasa kelarnya barengan kemarin gue udah review Orbelovesummer sama Rashid Sekarang gue mau review Snowdrop bercerita tentang seorang perempuan bernama Yongro ini dimainkan oleh Jisoo Blackpink lho Lalu dia ini pergi sama temen-temennya untuk blind date kelompok gitu terus dia jatuh cinta pada pandangan pertama Sama seorang lelaki tampan yang bernama Lim Suhu yang dimainin sama Jung Hae-in Dan disini tuh latarnya di tahun 1987 di Korea Selatan Jadi masa-masa dimana banyak demonstrasi mahasiswa gitu Tiba-tiba di kamar dormnya, ditinggal di dorm perempuan Ada yang nyusup ternyata si Lim Suhu sini Tapi ternyata setelah diusut Lim Suhu ini adalah North Korean spy Jadi emang si Snowdrop ini itu disutradarai sama direkternya yang bikin Sky Castle nih Jadi emang kalau ditonton tuh rasanya emang agak-agak gloomy Terus karakternya banyak ya, karakternya banyak, ceritanya kompleks Jadi banyak cerita yang bertumpukan gitu Jadi untuk Snowdrop ini menurut gue lebih kompleks lagi daripada Sky Castle Sempat dipetisi sama banyak orang Karena ceritanya tentang sejarah ya latar belakangnya Tentang di tahun-tahun itu tuh tahun 80-an itu lagi panas-panasnya gitu Pemerintah dan mahasiswa Jadi mungkin emang isu yang sensitif gitu untuk dibawa Karena takut representasinya salah Dan yang mungkin yang paling bikin seneng nungguinnya itu karena penasaran gitu Setiap build up episode-nya itu pasti ada aja kejadian apa gitu Yang bikin penasaran gitu Dari segi politiknya, dari segi hostage situation-nya Bahkan sampe romansnya juga Justru romansnya sih yang paling gue tunggu-tunggu ya gitu kan Banyak banget gitu plot twist yang sama mereka tuh dimasukin Hampir tiap episode, kali ada, nggak tiap episode juga ya Cuman kayak banyak banget plot twist-nya Pasti ini orang-orang yang suka nonton film atau drama plot twist Plot twist-nya seneng sih nonton ini mungkin Sampai akhir pun soalnya masih ada plot twist-plot twist yang dimasukin Acting dari semua aktornya sih Hampir semua aktornya tuh gue suka banget Terutama dari Jisoo sama Heine ya Jisoo ini debut drama loh disini Sebelumnya mungkin katanya emang pernah beberapa kali cameo ya Cuman disini kan dia jadi lead ya Jadi lead dan menurut gue acting dia bagus banget Dan mungkin dibantu juga sama Heine Dan Heine juga udah banyak lah ya Udah lumayan senior gitu Mungkin diarahin juga Dan chemistry mereka berdua gila sih Menurut gue bagus banget Karakter-karakter lainnya juga bagus-bagus banget Misalnya yang gue suka banget lagi si Yang jadi Gia Byun Ok Gia Byun Ok itu juga main di Sky Castle Dengan karakter yang mirip banget menurut gue Karena di Byun Ok disini tuh disini ngeselin parah kan Jadi selain ceritanya Selain actingnya gue juga suka banget sama OST-nya Yang looks like a real thing Yang bahasa Inggris ya lagunya Kayak penempatan tuh selalu pas gitu Selalu pas dan selalu gue jadi ikutan terenyuh gitu Kedalam scene-nya Itu kan kayaknya rata-rata banyak kan dimasukin lagunya itu di bagian romance-nya ya Mendukung aja gitu dengan chemistry-nya Jisoo dan Heine Dan ditambah lagu itu menurut gue jadi Makin anget aja gitu nontonnya Dan OST-OST lainnya juga bagus banget Itu yang gue suka Mungkin kita bahas dari yang gue kurang suka kali ya Emang episode ini bikin penasaran dan banyak banget naiknya gitu Jadi kita tuh semangat nontonnya tuh kayak Hah? 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 Gimana sih ini bakal apa yang terjadi gitu Nah tapi Kadang-kadang tuh flow-nya gak rata gitu Sepanjang seasonnya Jadi Kadang-kadang ada yang emang naik banget Dan abis itu turunnya turun banget Kadang-kadang bahkan satu episode Atau dua episode tuh dragging banget ceritanya Setelahnya udah nge-reveal salah satu masalah gitu Ke satu karakter Terus karakter lainnya belum tau nih Dikasih tau lagi dengan scene baru lagi gitu Kayak diulang-ulang Mungkin ada beberapa part yang menurut gue emang perlu ya Mungkin tentang politiknya Yang emang susah dimengerti dalam satu kali scene gitu Dan gue ngeliat sih ini patternnya Kadang-kadang ada di episode yang Di hari Sabtu Ngasih cliffhanger tuh di hari Minggu Jadi biar dia nunggunya Minggu depannya lagi gitu Dan karena tadi mungkin gue bilang banyak banget plot twist-nya ya Mungkin saat episode 1-10-11 gitu ya Mungkin itu masih seru banget gitu Buat ditungguin Tapi lama-lama tuh kayak kerasa Kebanyakan dopamine lo tau gak sih Itu jadi kayak lo udah biasa aja gitu reaksinya Menurut gue ya Untuk di ending-endingnya itu Untuk beberapa part yang di-reveal Jadi biasa aja gitu Kayak Oh dia kayak gini Ternyata dia juga North Spy gitu Terus bahkan juga beberapa situasi Yang harusnya tegang ya Kayak mereka nodong pistol Itu tuh kadang-kadang berulang-ulang banget Sampe kayak Gak ada artinya gitu nodong pistol Kayak karena lo gak bakal nembakin gitu Itu cuma kejadian waktu si Dr. Kang Iniin bom itu lumayan bikin thrill ya Tapi setelah-setelahnya tuh udah mulai nodong pistol tuh gak ada artinya gitu Banyak di social media atau di komen-komen juga ngebahas tentang endingnya tuh questionable banget gitu Menurut gue masih banyak banget penyelesaian yang gak dibahas gitu di endingnya Di ending episode 16 ya Ya kita dikasih si Sajiin banyak cerita gitu Tapi di satu saat dibungkusnya itu Jadi terlalu tumpang tindih gitu Kita jadi gak ngerti dan gak semuanya dikembangin gitu ceritanya Salah satu yang kayaknya tuh jadi utama gitu ya Di pancingan paling terakhir itu Supaya si Northspanya bisa keluar itu uang 300 juta nya itu 300 juta nya itu kemana gitu Akhirnya tuh gimana Apakah emang dibawa sama si Dr. Kang Buat cabut Tapi gimana abis itu hubungan si North sama South Korea tuh gimana gitu Bu juga masih gak paham kenapa si Eun Chang Su, Nam Tae Il sama satu yang satunya lagi itu Gue lupa namanya Si mereka berarti itu kenapa akhirnya masuk penjara Padahal election scheme-nya itu udah didenay sama si partainya gitu Itu menurut gue masih bingung banget Hubungan Jisoo sama temen-temennya gitu Itu gak ada penyelesaiannya sama sekali Padahal menurut gue build up di awal itu bagus banget gitu Mereka masih adalah gitu chemistry temen-temen sekamarnya gitu kan Tapi di akhir itu bener-bener gak ada penyelesaian antara Jisoo sama temen-temennya Gue disini jadi sangat empatisi sama karakter Jisoo tuh kayak tega banget gitu Gimana udah si pacarnya meninggal gitu kan Kakaknya meninggal, bapaknya masuk penjara Apakah emang Jisoo nya perlu dibenci sebegitunya Padahal kan itu perbuatan bapaknya gitu ya mungkin ya Ya itu questionable sih menurut gue gitu Terus satu lagi yang mungkin gue bingung itu Kenapa Bun Ok bisa abis itu kerja lagi dengan normal Padahal dia itu yang nodong temen-temennya pakai pistol di asrama Nodong pistol gitu ya Maksudnya gue gak ngerti gitu kenapa bisa penyelesaiannya seperti itu Selain penyelesaiannya gak selesai Ada beberapa scene juga yang di tengah-tengah yang gak perlu gitu Menurut gue kayak gak penting gitu untuk dimasukin Kayak misalnya dipaksain banget gitu kayak si sekretaris ini ya Sekretaris yang perempuan pokoknya yang di Nord Korea itu adalah ibunya Lim Soo-ho Disitu itu menurut gue gak penting sih Kayak kita gak iri liat sama konflik itu Itu terlalu tiba-tiba dan yaudah aja gitu Cuma selewat aja Jadi itu menurut gue gak perlu Komedinya kadang-kadang tuh suka out of place menurut gue Di bagian part-part yang penting yang serius gitu Yang bagian partnya ANSP Itu selalu dibikin komedi gitu Episode 15 apa 16 itu yang waktu istri-istrinya dateng ke crime scene Terus mereka langsung tuduh-tuduhan Yang satu korupsi duit negara Yang satu ternyata selingkuh sama Nord Spy Di bagian itu tuh menurut gue serius banget ya Tapi dibikin komedi yang menurut gue aneh aja sih Endingnya Suhu Shi dan Yong Roya Sebenernya gue sih udah mengira pasti ini akan tragis gitu ya Pasti ini akan tragis gitu Karena mungkin flow-nya tuh agak turun gitu di episode terakhir Gue gak ngerasa endingnya tuh se-punchy itu gitu Untuk mereka berdua ya Sedih sih tapi gak yang sedih banget Hancur gitu sih Karena mungkin gue udah expect Expect juga kali ya kayak gitu Dialognya si Suhu Yang pas dia terakhir ngomong sama Jisoo tuh udah bagus Gue udah kayak oh bagus deh dia gak Gak sampe over the line sampe ngomong I love you gitu disitu Eh ternyata di tape-nya dia ngomong I love you Padahal itu pas dia ngerekam itu harusnya Menurut gue sih gak masuk akal dia ngomong I love you disitu Karena apa emang mereka se-hopeless romantic itu Tapi menurut gue itu agak terlalu lebay Alternate ending bonus di episode paling terakhir Menurut gue gue sih gak ngerasa se-emosional itu ya Pas nonton itu Beda mungkin kayak kalau dibandingin sama misalnya Lala Len ya Mungkin beda walaupun beda genre Tapi kan ceritanya nih kasih tak sampai juga gitu kan Kalau Lala Len tuh lo ngeliat aduh nyes banget ternyata Mereka mau gak bisa bersama gitu Cuman yang bagian terakhir Yang Lim Suhu sama Yong Roy itu Yaudah sebagai tambahan aja gitu Yang gue sih gak ngerasa se-emosional itu Scene favorit gue salah satunya adalah Ada satu scene mereka bagus banget semistrinya Mereka itu liat-liatan sampe matanya lagi berair Itu pas Kang Chong ya mau ngeledakin Mau ngeledakin Dolm Terus mereka tuh kayak liat-liatan gitu Mereka acting lewat mata mereka dong Itu menurut gue itu scene Salah satu scene paling bagus Buat mereka berdua Dan yang satu lagi yang gue suka banget adalah Ya scene mereka di loteng Di loteng di rooftop itu Pas Jisoo bikinin kopi buat Suhu Itu ya gemes banget aja sih Skornya buat gue Gue tuh sebenernya bingung Antara mau ngasih 7 apa 7,5 Tapi kayaknya buat snowdrop ini gue kasih 7,5 aja Dia satu episode satu setengah jam Dan 16 episode menurut gue nih kurang ya Ceritanya tuh tadi terlalu kompleks Padahal tuh udah lama banget durasinya gitu Durasinya udah lama banget Tapi flow-nya gak dijaga dengan baik Jadi mungkin tambahan setengahnya itu Sebenernya buat Yongro sama buat Suhu si Jisoo sama Hai ini nih Menurut gue karena chemistry yang sebagus itu Menurut gue sih worth buat ditonton Karena ya gue sangat menunggu-nunggu lah Cerita tentang mereka gitu Gimana nih kalo menurut kalian Terus ada kayak drama apa lagi sih sekarang yang seru guys Karena gue udah kehabisan tontonan sekarang gitu kan Maksudnya kayak drama gue abis gitu ilang nih Hari Sabtu, Minggu, Senen, Selasa gue tuh udah gak ada tontonan gitu Rasanya hampa banget Ya itu rekomendasi aja dulu di bawah Apa yang kira-kira bisa gue review lagi nextnya Terus jangan lupa like Terus juga komen, subscribe Follow Instagramnya Sinekrip Ikut join Discordnya Sinekrip Tunggu komen-konten di Sinekrip berikutnya nih pokoknya Oke, 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 bye bye